Saya mesti, apa namanya, kilas balik dulu saya cerita. Yang punya cita-cita polisi itu sebenarnya kakak saya. Oh, bukan apa ya? Kakak saya yang nomor satu. Saya hanya terpikir, wah saya kepengen seperti Pak D, Angkatan Laut bisa keliling dunia. Nah, setelah saya masuk di polisi, kira-kira dua bulan, Pak D saya menanyakan, Kamu masih ingin masuk Angkatan Laut? Kauan baik, jumpa kembali di Nur Eswan Channel. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi supaya kawan baik itu berkenalan. Ini tamunya istimewa. Jadi saking istimewanya itu saya wancaranya juga agak takut-takut, karena tamunya jenderal. Jadi kita buka dulu, Pak. mengikuti broadcast, kita kedatangan tamu, seorang jenderal pernawiran polisi yang beberapa waktu lalu wajahnya selalu keluar di televisi, karena beliau itu mantan Kadif Humas Polri. Kadif Humas itu dimanapun, atau bagian Humas itu adalah wajah institusi. Nah, Nur Eswan Channel berbahagia, bisa mengundang. Dan beliau juga berkenan. Kalau beliau nggak berkenan kan repot juga kita mengundang siapa. Kenapa kita undang Pak Setio Wasisto? Karena beliau menulis buku. Nah, tagline-nya Nur Eswan Channel itu kan menjernihkan pikiran. Salah satu upaya kita menjernihkan pikiran adalah dengan membaca buku. Nah, ini bukunya sudah saya pegang. Ini bukunya nih. Bukunya itu judulnya Janji Terbaik Setio Wasisto Polisi Intel Cah Terongan Nah, apa isi buku ini? Nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya dengan Pak Setio. Selamat datang Pak Setio di Nur Eswan Channel, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ini langsung bertanya aja nih, Pak. Iya. Iya kan? Sebenarnya saya pengen manggilnya bukan, Pak. Manggilnya Mas Setio. Boleh. Apapun boleh. Biar lebih mudah. Mas Setio. Dulu kenapa sih jadi polisi, Pak? Gimana itu? Kenapa milih jadi polisi gitu? Padahal kalau sepintas saya baca itu nilai-nilainya itu brilliant juga. Bagus juga. Artinya bisa diterima di perguruan tinggi ternama ya kan? Kenapa, Pak? Jadi polisi itu? Iya. Saya mesti apa namanya, kilas balik dulu. Saya cerita yang punya cita-cita polisi itu sebenarnya kakak saya. Oh, bukan apa ya? Kakak saya yang nomor satu. Itu Setio Maharsho. Pernah tercetus lah dia waktu SMP kalau nggak salah dia menyatakan, saya pengen jadi polisi. Waktu itu Akademi Akhatan Kepolisian masih di Sukabumi. Iya. Nah, saya saya ini kan sebenarnya senang gambar. Senang gambar, senang apa namanya, membuat poster. Saya pernah apa namanya, mendapatkan penghargaan juga membuat poster waktu SMA. Cita-cita saya ke arsitek. Oke. Ke arsitek. Nah. Jauh banget ya nyebrang ya? Dari arsitek, dari cita-cita jadi polisi. Ini ada ceritanya. Tetapi dari SMP itu kan saya sudah mempunyai apa? Jiwa memberontak sih. Nggak juga ya. Cuman saya tidak ingin menjadi bayang-bayang kakak saya. Oh, oke. Karena waktu SMP, pemilihan OSIS itu, ah itu pilih aja itu adiknya Maharsho. Oh, oke. Saya merasa, kok saya dipilih karena adiknya Maharsho. Bukan karena, eh kamu dipilih karena kamu mampu. Iya. Akhirnya saya berpikir, saya SMP, satu SMP dengan kakak. tapi begitu SMA, saya sudah, saya tidak akan satu SMA lagi sama dia. Supaya tidak berada di bawah, bayang-bayang masnya. Beliau di SMA 1, saya di SMA 3 Semarang. Nah, begitu lulus SMA 1, eh, dia masuk arsitek. Dia masih arsitek. Bahasanya, wah aduh, ini kalau malu masuk arsitek, saya... Maharsho mencuri di Tegungan dulu kan. Tapi memang dia pengennya di arsitek, tiba-tiba berubah lah, berubah masuk arsitek. Nah, saya mulai kelas 2 SMA itu, saya sudah berpikir, apa ini kira-kira saya, saya tidak mau menjadi bayang-bayang kakak saya. Nah, dalam perjalanan waktu, kakak saya masuk arsitek, nomor 2 masuk visip, diundip semua di Semarang, karena kami juga di Semarang dulu. Ayah saya bilang, kalau kamu mau sekolah di luar kota, kamu cari uang sendiri, mikir saya, wah ini kok saya harus cari uang sendiri, saya masih ragu-ragu yakin dan tidak yakin bisa menghidupi diri sendiri, karena belum pernah pengalaman kan. Padahal waktu itu saya kepingin di IPB, karena IPB dulu kan ada proyek perintes 2 lah, istilahnya panggilan. Ketika mau mendaftar ke sana, orang tua saya sudah ngomong begitu, ya mundur saya. Akhirnya saya daftar diundip. Daftar diundip, tetapi saya juga mempersiapkan diri untuk masuk akabri. Oh. Karena kebetulan, kakak dari ayah saya itu kuat. Oke. Kuat di rumah sakit tentara. Korps wanita angkatan darat. Jadi, saya tahu persis kehidupan tentara seperti apa. Komis saya juga ada yang angkatan udara, dan Pak D saya angkatan laut. Oh. Lengkap udah. Lengkap. Tiga matrah. Jadi, saya hanya terpikir, wah saya kepingin seperti Pak D, angkatan laut bisa keliling dunia. Iya. Dengan tanda petik, gratis kan, karena dinas. Iya, iya. Saya mempersiapkan diri, nah saya masuk akabri saja, karena di akabri jelas tidak tidak bayar. Bahkan kita dapat uang saku. Oke. Nah, akhirnya saya daftar di undip itu ya asal daftar saja. Tapi diterima. Diterima di Fakultas Ekonomi. Oke. Baru sebulan, sudah mengikuti masa pengenalan kampus, dapat panggilan dari akabri. Nah, saya berangkat ke akabri. Nah, itu waktu daftar akabri Bapak sudah milih akpol? Belum. Oh, belum, iya. Zaman saya dulu masih kita gabung. Gabung, iya. Masih gabung di Magelang selama 6 bulan. Namanya pendidikan tarunan dasar. Iya. Di sana 6 bulan, kemudian tes, psikotes. Oke. Ada psikotes. Keinginan pertama saya adalah pemilihan angkatan laut, angkatan darat, polisi, dan udara. Tapi, saya sebetulnya lulus juga. Setelah saya lihat untuk, apa namanya, psikotesnya, saya lulus nih. Empat matra. Tapi, yang tinggi rupanya di polisi. Oh, hasil psikotes itu. psikotesnya saya di polisi. Oke. Teman-teman saya yang di Magelang, itu kan ada peleton, ada kompi ya. Peleton, satu peleton itu 30 orang. Satu kompi berarti dua peleton. 60 orang. 60 orang yang di kompi A, batalion C2, tahun itu, sebagian besar masuk angkatan laut. Oh. Peleton saya yang masuk polisi hanya dua. Dua orang? Dua orang aja. Satu peleton itu kan 30 orang. 30 orang. Dari 30 orang, yang masuk polisi dua, yang masuk angkatan darah dua. Lainnya? Angkatan laut semua. Oke. Jadi, saya dengan teman-teman yang di angkatan laut, saya juga, apa, artinya pernah seperjuangan di Magelang. Nah, setelah saya masuk di polisi, kira-kira dua bulan, Pak D saya menanyakan, kamu masih pengen masuk angkatan laut? Saya mikir, wah ini udah digocok habis-habisan di polisi, nanti masuk angkatan laut digocok lagi. Akhirnya saya, ya, malam, apa namanya, istihara, minta petunjuk lah. Pagi-pagi saya udah memberanikan diri, menghadap ke komandan saya, saya lapor. Saya akan tetap di polisi. Mungkin inilah jalan hidup saya. Zaman itu memang boleh pindah, Pak? Kebetulan, katanya ya, di angkatan laut sana, ada yang mau pindah polisi. Oh, ditukar. Ada yang pengen pindah, jadi saya mau ditukar ke sana. Tapi saya itu, itu pergulatan batin juga. Ya, ya. Saya hanya menyatakan kepada saya, moga-moga jalan hidup saya di polisi ini, saya juga bisa memberikan, apa, pengabdian terbaik, kepada bangsa dan negara. Oke. Ide milih polisi itu datang dari mana? Atau, oh, karena hasil psikotes kan? Karena hasil psikotes. Oke. Jadi, ini akabri yang menentukan. Oh. Akabri yang menentukan. Bukan dikasih dua opsi, Pak, ya? Tidak ada. Jadi, berdasarkan tes, Bapak cocoknya emang jadi polisi. yang ngarahkan dari dinas. Ternyata beneran, Pak. Karena bisa jadi jenderal. Alhamdulillah. Karena kebetulan dari dua orang yang satu peletang sama saya, ada kawan saya namanya Gata Herudin itu juga sekarang beliau pensiun jenderal juga. Kan masa pengabdian jadi polisi itu berapa tahun, Pak? Sampai Bapak pensiun itu? 35 tahun. 30 tahun. 35 tahun. Jadi, 1984 sampai 2019. Selama 35 tahun pengabdian, Pak, menurut Bapak itu jadi polisi itu berat? Setengah berat? Atau ringan? Ini buat kawan baik yang minat jadi polisi soalnya? Begini. Kalau masalah berat dan tidak berat, sesuatu yang kita senangi, kita cintai, itu tidak akan terasa berat. Nah, itu kuncinya. Iya. Setelah saya masuk di polisi, ternyata ya memang pertama kan ada pasti penyesuaian nih. Bagaimana budaya di polisi, budaya organisasinya, budaya komunitasnya. Setelah saya menyelami wah, rupanya ini saya bisa membantu orang. Saya bisa menolong orang. Itu yang kenikmatannya. Kenikmatan tersendiri. Jadi tugas seberas apapun itu hilang. Karena ada kenikmatan itu. Iya. Bisa membantu orang. Ketika saya masih pangkat letnan 2, saya menjadi pamapta. Ada, saya kebetulan pamapta di sini, di Polres Jakarta Timur. Kawan baik gak tahu tuh, Pak. Pamapta itu apa? Perwira samapta. Perwira samapta itu adalah penggantinya Kapolres di luar jam dinas. Oh, oke. Artinya saya menjadi, menjadi, apa namanya, perwira yang bertanggung jawab terhadap operasional di Polres di luar jam dinas. Di luar jam dinas? Iya. Kalau masih jam dinas kan ada, ada Kapolres, ada Wakapolres. Ini kita pasti minta petunjuk beliau lah ya. Iya. Tapi nanti, Pak. Nanti kita lanjutkan. Karena ini menarik. Soalnya, kawan baik nih yang terutama SMA yang berminat polisi itu supaya punya perspektif lengkap. Iya. Kalau jadi polisi. Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Sityo. Pengalaman apa sih selama menjadi pamapta itu yang mungkin menurut pamapta itu yang membentuk Bapak sebagai polisi itu? Sepertinya pamapta itu kan kita memanage semua fungsi kepolisian. Ada fungsi SMA PTA, fungsi lalu lintas, fungsi reserse, intelijen, dan BIMAS. Saya menggerakkan unit itu untuk menghadapi kejadian KAMTI PEMAS. Oh. Contoh misalnya, kejadian ada pencurian kendaraan bermotor. Saya sebagai pamapta menggerakkan piket ya, yang piket-piket itu unit-unit dari fungsi kepolisian untuk kita melaksanakan, mendatangi TKP, melakukan penyelidikan, kemudian mencari informasi bagi intelijen seperti itu. Oh, oke. Nah, satu poin sebetulnya yang ketika saya masuk polisi dan saya merasa wah ini saya cocok nih. Karena saya bisa membantu. Ada kejadian waktu itu seorang ibu lapor di Polres ada gas. Gasnya itu bocor. Oh. Itu di Jakarta Timur juga. Oh. Di sini. Dia lapor, Pak polisi minta tolong ini ada gas. Kita datang ke TKP kan. Itu padahal gas bocor itu kan kalau kena api sedikit bisa meledak. Iya. Nah, karena kita datang cepat. Ini gas untuk masak kan? Gas masak. Kita datang cepat dan mengambil tindakan yang cepat. Akhirnya bisa dikendalikan tidak terjadi korban. Nah, itu saya merasa ah ini bisa menolong seseorang. Itu pengalaman berkesan ketika pertama kali bertugas itu ya? Iya, betul. Zaman itu mungkin Bapak masih Lieutenant 2 kan? Lieutenant 2. Iya, iya. Tapi ketika membangun karir sebagai polisi, Pak ya? Yang menurut Bapak menantang lah atau berat pernah nggak, Pak? Di alamnya? Kalau berat sebetulnya relatif ya. Artinya ketika apa saya merasa tantangan itu di luar kemampuan saya itu menurut saya itu yang relatif berat. Tetapi Alhamdulillah selama saya bertugas saya selalu mendapatkan seperti kemudahan. Oke. Ya, seperti kemudahan-kemudahan. Artinya ketika saya mempersiapkan diri untuk masuk sekolah saya mempersiapkan satu tahun Alhamdulillah sekali tes langsung masuk seperti itu. Kemudian tugas apa namanya yang waktu itu Pak Kapolri minta menghubungkan saya dengan Kepala Polisi Malaysia padahal sudah 4 tahun saya tidak berhubungan tidak berhubungan tiba-tiba saya berhubungan pun masih bisa artinya ada blessing in disguise artinya ada satu yang kemudahan yang saya terima yang bisa saya lakukan. Jadi sepanjang karir Pak Setio itu ya relatif sebenarnya tidak ada yang berat karena tahu rumus penanganannya kira-kira gitu ya kira-kira apa namanya ini buat kawan baik semua bahwa tidak ada yang berat yang penting mau belajar untuk mengetahui jalan keluarnya pertanyaannya saya rubah kalau ada yang merat pada jabatan apa ketika di kepolisian yang menurut Mas Setio itu memerlukan effort lebih banyak belajar lebih banyak kompleksitas masalahnya lebih banyak itu pada saat jabatan apa kebetulan karir saya ini kan dari letnan 1 letnan 1 sampai dengan saya bintang 2 infektor jenderal saya lebih banyak berkecipung di bidang intelijen sehingga senior-senior saya yang mendidik mendidik dan membentuk saya itu betul-betul apa ya budaya intelijen itu kan kita tidak tidak mau tampil dan tidak boleh tampil memang tidak boleh tampil tidak boleh menonjol tidak boleh ini karena fungsi intelijen itu kan kita memberikan masukan kepada pimpinan kepada user dalam tentu informasi informasi-informasi yang menjadi bahan untuk mengambil keputusan pimpinan jadi kalau itu berhasil ya itu suatu kebanggaan saja dalam hati kami tetapi kalau gagal ya kita cacimaki karena karena memang di intelijen itu kan ada 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 kium berhasil tidak dipuji kemudian gagal gagal dicacimaki kalau mati tidak dicari itu sudah ada kium ya sehingga apa ya tugas-tugas tugas intelijen itu kan kita mencari informasi kemudian menganalisis kemudian kita sampaikan kita sampaikan kepada pimpinan dalam bentuk rekomendasi untuk mengambil keputusan tentang nanti dipakai atau tidak oleh pimpinan terserah pimpinan tugas intelijen itu sampai menyampaikan saja informasi jenis informasi apa sih pak kalau kalau di ketentaraan itu mungkin kawan baik semua tapi kalau di kepolisian itu tugas dan fungsi intelijen itu informasi yang terkait dengan apa tugas dan fungsi kepolisian ini kan adalah melindungi melayani dan mengayomi masyarakat dalam artian kita sebagai pelayan masyarakat dan satu lagi penegakan hukum nah dua poin tadi yang dua poin besar intinya adalah memelihara situasi kamtip mas oleh sebab itu intelijen kepolisian atau intelijen keamanan itu dibagi menjadi intelijen politik intelijen ekonomi sosial budaya dan keamanan negara intelijen politik kenapa ada intelijen politik karena kita juga dampak daripada situasi politik pasti akan ke kamtip mas kadang-kadang ada pilkada keributan ya kan pilkada pemilu presiden pelek itu kan pasti ada dampaknya ke kamtip mas ekonomi juga begitu pasti ada dampak ke kamtip mas artinya kalau polisi mengetahui informasi kerawanan sosial itu diketahui kan bisa dicegah lebih dini itulah tugas intelijen karena intelijen itu kalau orang Jawa mengatakan mengerti Sak Durungi Winara mengerti sebelum terjadi tapi bukan dukun karena kita juga menganalisis dengan apa namanya secara ilmiah nanti suka nyamar-nyamar dong dulu ya memang itu tugasnya intelijen kan undercover iya tidak boleh ketahuan tidak boleh ketahuan ya semuanya boleh kecuali satu ketahuan ketahuan ya itu berarti kalau polisi intelijen itu lebih enak kalau punya istri banyak karena pasti gak ketahuan tapi jangan ditiru ini guyon loh kira-kira gitu nah pernah gak punya pengalaman sewaktu jadi polisi itu merasa aduh nyesel atau peristiwa ya peristiwa penanganan gitu aduh kok begini ya atau sedih seingat saya saya tidak pernah menyesali apa yang sudah saya pilih menjadi tugas di kepolisian bahkan saya bangga gitu pada saat penanganan perkara pernah gak menangani merasa wah putusan saya misalkan nih salah nangkep orang atau apa gitu ada satu satu kejadian nih waktu itu saya menjadi kapolres di Bogor ya saya menangani kasus yang saya tangani ini tersangkanya adalah temennya bos oh oke temennya bos nah karena menurut saya ini telak dan saya harus menegakkan hukum saya sebagai penegak hukum harus harus netral dan tidak boleh pilih ke AC ya saya udah lapor sama pimpinan bahwa ini harus diproses tetapi kelihatannya pimpinan tidak berkenaan bahkan saya akan di istilahnya mau dimasuk kotakan iya dari kapolresta Bogor mau dijadikan wakil kepala koperasi menjadi menjadi kepala koperasi kepala koperasi di polda saya hanya pasrah saja kalau memang itu jalan saya ya saya terima tapi ternyata ada senior yang apa namanya yang menarik saya udah dia saya tarik aja sampai pimpinan itu mengatakan emang lu bisa mengendalikan dia karena saya dianggap gak bisa dikendalikan gak bisa dikendalikan tapi dalam hati saya bahwa saya menegakkan hukum ya memang harus begitu oke kalau memang harus menanggung risiko gara-gara pimpinan tidak suka ya tidak apa-apa bangga sebagai polisi saya bangga karena saya menegakkan hukum iya bahwa yang yang menjadi tersangka itu temennya pimpinan ya saya harus bilang apa tetap jadi tersangka tetap tersangka dan di proses proses tetap makanya pimpinan agak agak kurang nyaman nyaman dengan saya tapi itu kan pilihan ya pilihan pada waktu itu mas Haccio sebenarnya bisa mengentertain pimpinan dengan istilah kepolisian dengan SP3 atau mendeponer kasus atau tidak memproseskan tapi mas Haccio lebih milih jalan saya tetap menjalankan yang sesuai dengan apa namanya aturan yang berlaku oke terakhir mas Haccio kalau mas Haccio lihat menengok 35 tahun kebelakang kesimpulannya itu wes aku wes husnul khotimah di kepolisian atau waduh banyak yang belum memuaskan yang saya buat ya waktu di kepolisian itu apa kesimpulannya 35 tahun itu ya yang pertama tentu saya merasa bahwa saya sudah berbuat yang terbaik menurut saya yang tidak cari dengan saya waktu taruna kan baca buku bukunya apa namanya Jimmy Carter oke dia menulis tentang why not the best ketika dia lulus akademi di angkatan laut di Amerika dia masuk kapal kan ditanya sama komandanya disitu menjadi inspirasi saya saya harus berbuat yang terbaik do the best ya itu yang satu kalaupun saya sudah berbuat menurut saya baik ternyata hasilnya belum saya kembalikan kepada masyarakat yang menilai yang menilai gitu ya itu satu yang kedua tentunya juga saya apa namanya kalau saya sudah lengser dari kepolisian saya tidak mau apa ya mencampuri lagi gitu ya kalau pun saya memberikan masukan-masukan itu wajar ya ya memberikan masukan-masukan mungkin pengalaman-pengalaman saya bisa menjadi inspirasi bagi junior-junior saya itulah makanya saya kenapa menulis buku ini nanti kita bahas di segmen khusus buku karena tidak ya jarang sekali ada jenderal polisi bersedia meluangkan waktu untuk menulis puisi tapi di segmen ini ini kita kasih judul nanti The Untold Story jadi polisi yang segmen tadi kita apa namanya bahas terima kasih terima kasih kita bahas nanti khusus buku janji terbaik Setio Wasisto polisi intel cah terongan ya kan nah nanti kawan baik penasaran nih cah terongan ini apa memang banyak terong di sana jumpa kembali di Nuriswan Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati